Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sore hari ini saya buat video sederhana karena disini mulungan jahe yang dulu aku diambil enggak bersih ya kita lagi mulung mulung jahe bekas diambil lumayan untuk bumbunya hari ini panas banget eh Pak ini nih buah naga kita mudahan suatu saat mau berbuah Pak ini kalau misalkan dulu enggak kena hama mamurin udah berbuah sayang udah pada matang tuh punya si teteh mah bagus tuh Oh naun eteteh buah naga ada nggak Pak udah bosan papayamanya ini bukan California tapi lumayan sih manis Hai titik karcil berisik motor maaf ya yuk di hati Pak mesok sebron rusuh bapak masak lagi udah itu mau mentah hai hai ye Alhamdulillah dapat empat buat besok Ipa udah mendung lagi ya biar nanya daripada melamun atau dapat ya udah apa ya udah daripada makan papaya lebih baik buat 9 ya sore-sore buat ngeteh ya iya ngeteh atau bala bala nggak apa-apa ya Oh ya udah saya bikin dulu tuh ke dapur ya iya ini mah buat besok aja sore mah takut nggak cocoknya ya ya tuh diambil dulu ya udah saya mau ke dapur dulu tuh Oke karena suami minta cemilan hari ini saya mau bikin tempuran sayuran dimana bahan-bahannya ada bayam juga wortel jamur buncis dan juga terong umum dan untuk tepungnya saya mau gunakan bakwan kres dari kobe biar simpel enggak usah tambah ini dan gitu lagi oke yang pertama saya mau iris-iris dulu untuk sayurannya nah ini terongnya mau saya belah jadi tiga kemudian diiris tipis sesuai selera sih ini nggak akan terlalu tebal karena nanti lama kering tapi kalau pakai kobe mah cepet keringnya ya udah nih saya mau iris-iris dulu semuanya ya biar nggak bosen jadi saya skip dulu untuk ngiris-ngirisnya oke nah ini sayurannya udah saya iris sesuai dengan keharusannya ada buncis terong-ngiris wortel ini ada jambur bayam dan juga terongnya saya rendam biar nggak hitam oke kita cuci dulu sebenarnya tadi sebelum saya iris udah dicuci ya jadi ini mah hanya untuk mengabdolkan oke deh langsung aja kita bikin adonan sayurannya udah selesai saya cuci dan sekarang kita bikin adonannya ini single banget sih adonannya tinggal ditambah air karena ini kan udah bumbu eno tepung bumbu bertambah ini dan itu lagi dan saya kayaknya gunakan dua atau satu setengah malah ini nanti kita lihat ya Wow sekarang saya tambahkan air dulu secukupnya sebenarnya sama aja sih kayak bikin bakwan cuman ini mah lebih lengkap untuk sayurannya Oke sambil kita bikin adonan eh sambil mungkin saya mau manasin minyaknya dulu Oke ini tepungnya udah merata sekarang kita masukin untuk sayurannya tempuran sayuran sehat masukin semuanya ini untuk tepungnya nggak usah tambah garam dan lain-lain lagi ya karena kan udah tepung bumbu jadi udah ada bumbunya kita aduk dulu tuh mantul kan Alhamdulillah adonannya udah siap terus kalau berisi monopiak karena ada yang gini padi langsung aja kita goreng tapi bentuknya mau bulat seperti bawang bias aja kalau memanjang saya nggak bisa Wow apinya kita kecilkan biar enggak gosong tuh udah ada wajinya nggak rapet ya wangi ini sehat wangi dan enak kita balik Wow ini kayak kerenius banget crunchy nambang udah pulih mauna tinggal sebentar lagi jam mateng Alhamdulillah udah mateng kita angkat ya tuh kelihatan crunchy banget yaudah saya mau habis goreng dulu Alhamdulillah tempuran sayurannya udah belum udah nih banyak nanti bisa pagi wakobet yang lagi hitun padi nih ini saya tambahkan bun cabai ya biar pedes tapi kalau kurang nanti tambah lagi aja bawang cabainya ya soalnya tempuran ini cocok dipakai bumbu cabai seperti ini saya pakai bawang cabai yang level 15 so it's ready to be served ya langsung aja kita pakai saya mau bawang abang cabai ya Hai ya Pak Bismillah kita makan Pak saya mau saya mau tambah bun cabai lagi ya ini tuh pakai bumbu bakwan keras dari Kobe Pak jadi renyah terus nggak usah tambah garam apapalagi udah langsung pas banget bumbunya bismillahirrohmanirrohim terus banget yang kebanyakan bismillahirrohmanirrohim itu wakobet tadi enak banget keras banget kan ya ini tepungnya enak banget soalnya saya pakai tepung bumbu bakwan keras dari Kobe jadi langsung udah pas langsung tinggal tepung air ini weh lanjut makan ya terima kasih untuk hari ini kalau banyak kekurangan kesalahannya Pak kami mau lanjut makan dan sampai sore dulu Assalamualaikum, bye